selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan lagi bacaan kita akan kitab suhafati tafasir ini insyaAllah kita telah sampai pada muka serat yang 100 ke 120 pada membicarakan mengenai Al-Fawaidah Al-Fawaidah Faidah Faidah yang dapat diambil daripada ayat yang telah kita bacakan sebelum ini diantara faidah yang dibawa oleh pengarang di sini ialah Al-Ula yang pertamanya Fi zikril Fi zikril ukhuwati pada menyebut Al-Ukhuwah iaitu Al-Ukhuwah ini maknanya persaudaraan Al-Ukhuwah yang dimaksudkan di sini ialah pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa man ufiya lahu min akhihi syai'un iaitu maknanya perkataan ukhuwah disebut di situ lah Fi zikri Al-Ukhuwati pada ini pada sebutan saudara saudara perkataan saudara ini diambil daripada Fa man ufiya lahu min akhihi syai'un iaitu barang siapa Aifaman turika lahu min dami akhihi mahtuli syai'un bi an taraka waliyuhu al-qawada wa asqatal kisasa radiyan yang ini bermakna Al-Qatin iaitu pembunuh yang telah diberi maaf oleh waliyul maktul oleh wali kepada mangsa yang dibunuh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan min akhihi dari saudaranya maknanya orang yang maknanya Al-Qatil itu walaupun dia membunuh tapi ia tetap saudara jadi lembuk situ Allah guna perkataan saudara juga maknanya Ta'atuf itu maksud Ta'atuf itu Fi zikri al-ukhawati Ta'atuf 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 ini merupakan maknanya lembuk kasih sayang kelembutan simpati dia ada Ta'atuf ini saudara bermu ni begitu jadi ia mengajak kepada kemaafan walaupun nak kisos boleh nak maafkan boleh nak maafkan dengan dia boleh nak maafkan tanpa dia teru pun boleh sebab kelembutan perkataan yang Allah subhanahu wa'ala guna itu akhi saudaranya jadi guna perkataan al-ukhawah ini saudara ini merupakan satu ajakan Ta'atuf da'in ilal-afri merupakan Ta'atuf satu kelembutan da'in yang mengajak kepada memberi maaf al-afri tak ni saudaramu ni membalah apa saudara untuk balah orang sama-sama sendiri ni ni saudara kamu betullah dia ajaklah dia sama-sama kita ni balah apa apa sama sama islam balah apa musuh ramah contohnya mana kita kita beringat mana kita beringat balah-balah pun sama-sama la ilaha illallah tak balah balah-balah dah tapi saudara kamu orang ni dalam keadaan membuluh sekalipun Allah guna perkataan akhi saudaranya sebagai mengajak kepada memberi maaf maka sesungguhnya Allah telah menamakan Al-Qatila pembunuh itu Akhan saudara kalau buat bunuh pun maknanya maaf tak boleh maaf boleh beri maaf sebab dia saudara saudara sayanglah saudara ni kiranya begitulah tapi kalau tak sedar saudara tak tipu sendiri sama-sendiri gitu abang islam tipu Islam nega menipu sama-sendiri khab saudara kita kita ambil saudara sedangkan dia saudara kita kita menipu saudara kita jadi tu faham ni pun kita pun dengan saudara kita ni kita sebagaimana kita nak kita begitu kita nak dia begitu juga begitu barulah sempurna iman saudara kita sihat kita nak saudara kita sihat juga kita 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 dia berjaya kita nak kita berjaya kita nak dia berjaya ni bersaing tak ingat saudara bersaing dalam perniagaan macam-macam nak suruh hukum tak laku pada saudara dia banyak benda kita kena faham basic asah dalam agama ni kadang-kadang kita belajar tinggi melangi sampai tak terjangkau pun tapi hak basic ni hilang hak basic ni hilang sebenarnya hidup ni hak asah je asah je makan minum situ makan minum keluar masuk gitu je tidur waktu asah fahsah hidup ni fahsah je hidup 70-80 tahun hidup fahsah je itulah agama ni maknanya fahsah tu lukun islam lukun iman waktu sebenarnya waktu tu lah baik jadi kita jadi baik jadi mulet jadi cormet cuma penhayatan tu nak tampung semua biar faham biar faham lepas tu penhayatan gitu rahayatan itu bila input kau banyak masuk maklumat kau banyak masuk dalam diri kita dalam akar kita lepas tu ditambah dengan pengalaman hidup kita lalu 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 maka amalan kita kefahaman kita kepada rukun islam rukun iman tu makin comel makin comel makin begitu lepas tu lah kita knock sebenarnya asah dalam agama tu tu lah cukup cukup kita semayang itu semayang 4 rakat itu tapi nak comel semua nak menhayati kau mahal kau faham bertambah kefahaman itu 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 je dari dulu hingga sekarang puasa gitu tapi makin menhayati makin menhayati puasa makin faham makin faham itu tuan teman sekalian ini kita nak konsep saudara sama siapa bak bunuh pun Allah masih menamakan Al-Qatil itu pembunuh itu sebagai Akham saudara Akham untuk siapa Liwaliyil Matul sehingga kan wali mangsa bunuh itu yang bunuh itu Allah namakan saudara kamu Allah menamakan orang bunuh tadi itu saudara kamu wahai wahai wali kepada mangsa pembunuhan sebab apa nak mengajak supaya memberi maaf nak kisah boleh tak ada masalah nak beri maaf lebih beri maaf Allah ingat ini saudaramu sebagai mengingatkan dengan persaudaraan yang wujud antara pembunuh muslim dengan wali mangsa muslim beringat bil ukhuwati diniyah dengan ukhuwah ad-diniyah keagamaan sama-sama agama dan juga ukhuwah wal-bashariyah wal-bashariyah dan kemanusiaan elemen manusia kita begitulah kita ni makhluk kita makhluk dan Allah khalid Allah pencipta kita diciptakan makhluk cuma kita makhluk makhluk apa makhluk manusia kita jadi manusia orang lain makhluk tu apa tokoh langit bumi matahari bintang dan semuanya cuma kita ni manusia lepas tu kita makhluk dijadikan elemen kita kita dijadikan manusia hamba hamba kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala wal-bashariyah kemanusiaan dia manusia kita manusia hatta sehingga sebab tu Allah beringat dengan persadaran supaya hatta yahuzza sehingga menggerakkan sehingga dapat menggerakkan akfa kelembutan tu kasih sayang tu ataupun sanubari sanubari kulli wahidin minhuma setiap satu diantara kedua-duanya iaitu al-qatil wa walijil maktul orang yang bunuh tadi tu dah masa yang bunuh orang tu dia tak ingat masalah dia tak dah ingat tapi ni nak beringat balik ni maafkan mu sebab apa sebab mu sahaja orang bunuh tadi tu tapi masa tu tak ingat masa marah ni tak ingat tuan-tuan sekalian sebab apa marah ni ia menggelapkan akal bila menguasak itu marah menguasak ini akal dia hilang bila mari tenang balik akal mari balik barulah barulah mari timbul menisah dan sebagainya sebab tu orang marah dia kena tenang tengah marah kena ada orang yang menenangkan kalau dia beringat dia boleh tenangkan diri dia sendiri dengan kaedah-kaedah yang ada tak tak berga marah ni duduk berapi orang setah duduk api-api-api larang dia air ambil air semayang tak kalau beringat gitu Alhamdulillah boleh ambil air semayang ni tak beringat belah marah ni tak ingat benda tau nak duduk dah ingat tau nak baring dah ingat tau nak pergi yang semayang dah ingat tau duduk bag tuan-tuan sekalian tengok orang marah ada dia marah dia kadang lebek gitu tak orang marah begini ada orang tengah marah nak duduk tak dia akan bangun belah duduk nak marah dia jadi bangun kalau tengah baring tengah baring kan nak marah dia bangun dia bangun kenapa orang marah dia dia nak marah belah-belah duduk gitu belah-belah baring nak marah marah ni dia telah di di api-apikan supaya nampak marah dia tu kalau tangan tak terakat marah nak tunjuk ubi marah tangan dia akat suara kuat tuan-tuan sekalian tapi kena kendal 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 kena kendal semua Islam pun kendal kemarahan itu jadi orang yang bunuh orang ni keadaan marahnya sangat memuncul akal dia dia telah hilang tak ada fikir marah menguasai diri lepas tu dia menyesal itulah bila marah akal dia akan menyesal dengan apa yang dia buat maka berlakulah maka berlakulah di antara mereka itu al-afu kema'afan bila dah dibangkitkan rasa sanubadi ni terbangkit dah kasih sayang ni timbul semula maka berlakulah di antara kedua-duanya itu akan kema'afan wal-itba'un bil-ma'ruf dan juga disusuli dengan kebaikan wal-ada'un wal-ada'u bil-ihsan dan berlaku penunaian tanggungjawab di antara satu sama lain itu dengan ihsan orang ni beri maaf dengan kema'afan yang betul-betul ikhlas tidaklah dituruti dengan kata-kata lister kata-kata yang menyakitkan hati dan sebagainya orang yang dimaafkan pulak kalau dengan dimaafkan dengan dia maka dia itu pun dibayar dengan sempurna itu maknanya wal-ada'u bil-ihsan masing-masing itu melakukan tanggungjawab masing-masing kalau ada orang beri dah kemaafan dengan dia sempurna kealah dia itu orang yang beri kemaafan pulak janganlah susuli kemaafan itu dengan perkara yang boleh menyakiti orang yang telah dimaafkan itu macam kata-kata macam-macam pulak dia dah kita dah maaf kalau kita kata macam-macam pulak dia belaga dengan kemaafan kita itu kita maaf maaf betul-betul cukup kita maaf dah selesai jangan aduk kata lagi ke belakang hari itu keturunan pun bunuh aku maaf dia kalau aku tak maaf tak okey tak ada kat dunia kata ke cucu anak dia tak boleh selesai dah kita maaf dah kena faham benda-benda gini maaf dah tak habis dah tak ada bunyi dah tutup mulut dah habis dah ok itu yang pertama tuan-tuan sekalian kita tengok macam mana Allah SWT ni dengan ayat Allah SWT menyedarkan kita akan kasih sayang tu apa tuan-tuan nak beringat kita tu tazkiran bil'khuwah nak mengingatkan orang Islam ni akan kepentingan persaudaraan itu sehingga kan nak maaf orang yang membunuh ini pun Allah gunakan kataan akhir itu supaya itulah boleh membangkit oh ini saudaraku boleh-boleh membangkitkan keikhlasan dalam memaafkan tu saudara kita juga asaniyatu faedah yang kedua kanafi bani israel al-kisos adalah dalam bani israel tu al-kisos ada juga kisos pada bani israel pada kelompok masyarakat bani israel ni ada juga kisos ada syariah kisos dia walam yakun fihim ad-diyatu tapi takdok dia pada bani israel ada kisos tapi takdok dia dia takdok bak kisos dia ada bak maaf maaf dengan dia ni takdok itu syariah dia dan adalah dalam agama nasroni ini fin nasroni dia dalam agama nasroni ada dia 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 walam yakun fihim kisos tapi kisos takdok orang naf nampak bani israel ada kisos tapi takdok dia di kalangan orang-orang nasroni ada dia tapi takdok kisos maka maka macam mana fa'akram allah fa'akram allahu hadhi umah maka Allah memuliakan umat nabi muhammad s.a.w. fa'akram allahu hadhi ummat muhammadiyyata maka Allah s.w.t memuliakan umat muhammad dengan apa dengan khayyarha Allah memberi pilih Allah memberi pilih wa khayyarha Allah memberi pilih kepada umat ini diantara kisos dia ataupun kemaafan boleh-pilih itu nampak Allah memuliakan dengan pilihan tu wih wakna senok wih apa hati nak hak mana kisos ke dia ke nak beri keampunan wahadha min yus rin wahadha min yusri syari'ati al-garra'i allati ja'a biha sayyidul anbiya'i s.w.t dan ini adalah daripada yusri syari'ah kemudahan syari'ah mudah al-garra'i yang sangat bernilai itu al-latija'a biha sayyidul anbiya'i s.w.t yang datang dengannya itu yang dibawa al-latija'a yang bawa dengannya itu perhulu segala nabi iaitu nabi muhammad s.w.t mana islam ni begitulah kan membawa ajaran sebab tu ajaran islam adalah ajaran yang sangat mudah sangat sempurna sempurna mudah inna dinah yusrun segala'nya agama itu mudah kita ni kadang-kadang buat berat buat susuh agama ni asal isah yang ketiga ittafaqa ulama'ul bayani telah bersepakat para ulama' bayan ulama' tafsir ala'anna hadhi al-umma ala'anna hadhi al-ayah bahawa sesungguhnya ayat ini walakum fil khisasi hayatun dan bagi kamu pada pensyariatan kisas itu kehidupan kehidupan ayat ini ulama'ulama'al bayan telah pun bersepakat bahawa dia mempunyai makna yang sangat mendalam baliratun baliratun ia mempunyai maksud yang yang sangat tinggi dari sudut balaruhnya dan telah dinakalkan dipindahkan daripada orang-orang arab yang membawa kepada makna yang semirik dengan ayat quran itu ayat quran kata sesungguhnya bagi kamu bagi faedah kamu pada kisah itu kehidupan ada kehidupan dan orang-orang arab ni ada juga patah dia yang seakan-akan makna ayat quran ni seakan-akan sahaja tapi apa orang-orang arab kata al-qatlu an-fari al-qatli al-qatlu an-fari al-qatli maknanya apa pembunuhan paling an-fari paling menafikan pembunuhan yang lain maknanya kalau bunuh kalau bunuh maka dengan bunuh ini menghindarkan pembunuhan yang lain begitu je orang-orang arab kata al-qatlu an-fari l-qatli suatu pembunuhan itu dia boleh menghindari pembunuhan yang lain itu orang-orang orang-orang itu pepatah glamour di kalangan orang-orang arab al-qatlu an-fari l-qatli pembunuhan menafikan pembunuhan yang lain dengan membunuh itu dia mujarak dari sudut menafikan pembunuhan yang lain tapi tak sama dari segi kedalaman makna keluasan makna dari segi kemurahan tak sama aneka lah bunuh untuk menghindari bunuh yang lain Islam bukan sekadar itu dan Islam ada riah Islam ada keampunan walakin tetapi walakin liwurudil hikmati fil-Quran fadlun 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 min nahiyati husmil bayan walakin tetapi dengan datangnya hikmah dalam Al-Quran itu merupakan satu kelebihan dari sudut husnul bayan dari sudut baiknya al-bayan keterangan Al-Hikmah Al-Hikmah ini apakah mana hikmah hikmah diantara makna hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempat ni keadilan pun di diberi tafsiran begitu juga hikmah pun meletakkan makna hikmah ini meletakkan sesuatu pada tempatnya hikmah juga bermakna kemah ihkamu syai'i ihkamu syai'i kita memantapkan sesuatu sebab tu orang yang berhikmah ini kita nampak dia mempunyai kestabilan kita nampak dia wakar dia mempunyai kehebatan dia sebab apa dia kemah orang hikmah dia sendiri kemah stabil wakar dia mempunyai kestabilan kehebatan hikmah sebab tu nak cari hikmah payoh pak hikmah satu yang hilang dalam di kalangan orang-orang islam hikmah ini lepas tu duduk mengatau nak dapat hikmah itu dalam koran banyak hikmah tapi orang kita lari cari hikmah kat lain itu jadi kita bukan walakin liwurudil hikmati fil quran fadlun 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 min nahiyati husn bayan wa'idha wa'idha syikta dan sekirini kamun nak antazdada khibratan wa'idha syikta antazdada khibratan bifadli balaratil quran dikata 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 sekiranya kamu nak menambahkan khibrah kemahiran dengan bifadli dengan kelebihan balarat al-quran wa'idha ketinggian martabatnya atas martabat atas martabat apa yang telah diungkapkan dengannya itu oleh ahli-ahli balarah di kalangan manusia fadlun maka liha'lah ilal ibaratai ni kepada ibarat kepada dua ibarat ibarat mana yang pertama ibarat al-quran itu walakum fil kiswasi hayatun yang kedua tengok ibarat orang Arab itu al-qutlu anfa lil-qutli bila tengok benda itu perhatikan benda itu maka fa'ibnaka tajid maka sesungguhnya kamu akan mendapati min nafahat min nafahat min nafahat al-injaz maka sesungguhnya maka sesungguhnya berkait berkait dengan yang asal di sini sekadar itulah untuk penjelasan ataupun pembacaan pada malam ini insyaAllah di kesempatan yang lain kita akan sambung wabillahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum insyaAllah